Kegiatan daripada rekrutmen sosialisasi, rekrutmen TNI ini adalah sangat luar biasa. Dalam paradigma baru ini artinya warga desa itu akan dikembalikan ke daerahnya yang sudah lulus. Nah dari sekarang agar masyarakat itu diberi edukasi, diberi mulai, agar mempersiapkan. Sejak dari SMP, misalnya kalau memang mau masuk TNI, dari SMP sudah berlatih berenang, SMA-nya sudah berlatih fisik dan juga mentalnya. Sampai juga memperbaiki nilai-nilai sekolah, nilai-nilai rapotnya, supaya nanti bisa lulus dengan baik kena prestasi daripada kecerdasannya. Nah sehingga tidak lagi, selama ini kan limitnya dengan uang, dengan apa, mahal, apa segala macam ya susah. Sampai jumpa di video selanjutnya.